Pemerintah menolak barter dua WNI yang disendera Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Para penyandara sebelumnya meminta agar kedua WNI ditukar dengan rekan mereka yang ditahan di Polres Kirom karena terlibat kasus ganja. Sebelumnya, dua warga Indonesia Sudirman dan Badar yang bekerja sebagai penebang kayu di Skopro Distrik Kirom, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini disendera OPM. Penyandaraan terjadi setelah kelompok tersebut menyerang dan menembak warga. Penukupol Hukam menjelaskan tidak ada rencana pemerintah untuk melakukan barter tahanan dengan OPM. Namun pemerintah menyiapkan rencana untuk segera membebaskan dua WNI yang disendera. Saat ini kondisi Sudirman dan Badar dalam keadaan baik. Satu yang perlu kami tegaskan bahwa hubungan bilateral kita dengan PNG sangat baik. Oleh karena itu, kita sangat menghormati langkah-langkah yang sedang dikerjakan oleh pemerintah PNG. Semua informasi atau intelijen kami di-share, diberitakan. Tapi langkah-langkah lain saya tidak bisa buka sama Anda. Kita menunggu satu dua jam ini apa yang terjadi, yang dilakukan oleh pemerintahan PNG. Dari pemerintah Indonesia, kita siap melakukan langkah-langkah apapun, tetapi dalam tetap koordinasi dari pemerintahan.